Saya Fibinur Istihana, selamat datang di MacIndos TV, web TV pengguna Mac Indonesia. Pada webisode kali ini, kita akan membahas sebuah aplikasi yang menjadi tempat di mana kita dapat mencari dan menonton konten video dari seluruh dunia. Semua dapat kita nikmati dengan nyaman melalui YouTube. Untuk sekedar mencari dan menonton video, kita tidak harus mempunyai akun YouTube. Namun, kita akan mendapatkan fitur yang lengkap jika kita melakukan sign-in dengan akun YouTube. Dan tentu saja, kita membutuhkan koneksi internet untuk dapat mengakses YouTube. Pada YouTube, kita diberikan beberapa pilihan pencarian. Sentuh Featured, untuk melihat video-video yang sudah direview dan menjadi pilihan utama dari para staff YouTube. Sentuh Top Rated, untuk melihat video-video yang mendapat rating tinggi dari para pengguna. Kita dapat memberikan rating jika kita mempunyai akun YouTube. Untuk melihat video-video yang paling sering ditonton oleh pengguna, sentuh Most Viewed. Pada halaman Top Rated dan Most Viewed, kita diberikan pilihan penyaringan. Sentuh Today, untuk hitungan hari ini saja. This Week, untuk satu minggu ini. Dan All, untuk sepanjang waktu. Sentuh Favorites, untuk melihat video-video yang sudah kita masukkan ke daftar Favorites dan playlist kita. Untuk menghapus video yang ada pada daftar Favorites atau playlist, sentuh Edit, lalu sentuh tombol X pada video yang ingin kita hapus. Namun, kita butuh akun YouTube untuk dapat melakukan hal tersebut. Untuk melihat koleksi video yang sudah kita upload, sentuh My Videos. Dan sentuh History, untuk melihat daftar video yang sudah kita tonton belakangan ini. Sentuh Clear, untuk menghilangkan daftar History. Selain beberapa pilihan pencarian yang sudah disebutkan, YouTube juga menyediakan kolom pencarian untuk melakukan pencarian yang lebih spesifik. Sentuh kolom pencarian, lalu ketik kata kunci, dan sentuh Search. Kita harus memasukkan kata kunci yang tepat, untuk mendapatkan video yang tepat. Lalu sentuh Video, untuk mulai memutarnya. Putar iPad menjadi tampilan horizontal, atau biasa disebut Landscape, untuk mendapatkan ukuran maksimum. Ketika video dimulai, menu Control menghilang agar tidak mengganggu tampilan video. Sentuh layar untuk memunculkannya kembali, agar kita dapat mengontrol video tersebut. Sentuh tombol Play atau Pause, untuk memutar atau menghentikan video. Atau, kita juga dapat menggunakan tombol tengah pada headset yang kompatibel dengan iPad. Untuk mengontrol volume video, geser volume slider, atau gunakan tombol volume pada iPad, atau pada headset kita. Untuk memulai video dari awal, sentuh tombol Step Backward. Sentuh tombol Step Backward dua kali, untuk menuju video sebelumnya dari daftar yang sedang kita putar. Untuk menuju video selanjutnya, sentuh tombol Step Forward dua kali. Untuk merewind video, sentuh dan tahan tombol Step Backward. Sentuh dan tahan tombol Step Forward, untuk melakukan Fast Forward. Geser tombol Control, sesuka kita, untuk menuju ke bagian video yang kita mau. Sentuh tombol Favorites, untuk memasukkan video ke dalam daftar Favorites. Sentuh tombol Tampilan yang ada pada pojok atas layar, untuk memilih tampilan Fill Screen, jika ingin memenuhi layar, atau Fit to Screen, untuk menyesuaikan dengan layar. Sentuh tombol Minimize, untuk keluar dari tampilan Full Screen. Setelah keluar dari tampilan Full Screen, kita dapat melihat berbagai informasi yang bersangkutan dengan video yang sedang kita lihat, atau melakukan beberapa hal terhadap video tersebut. Pada daftar Related yang ada pada kolom samping, kita dapat melihat video yang mirip, atau berkaitan dengan video yang sedang kita lihat. Sentuh More From, untuk melihat daftar video milik pengguna yang mengupload video tersebut. Sentuh Subscribe untuk berlangganan video dari pengguna tersebut. Lalu, sentuh Video untuk memunculkan Toolbar. Sentuh tombol Add untuk memasukkan video ke daftar Favorites atau Playlist. Untuk mengirimkan link video melalui email, sentuh tombol Share. Sentuh tombol Like jika kita menyukai video tersebut, atau Dislike jika tidak. Dan sentuh tombol Like jika kita menganggap konten video tidak pantas untuk ditonton, seperti ada unsur pornografi atau kekerasan. Selain itu, kita juga dapat menonton video yang ada di Youtube pada TV atau proyektor. Gunakan fitur AirPlay dan sebuah Apple TV atau langsung dengan pilihan kabel yang kompatibel. Sekian untuk webisode Kepas iPad kali ini. Sebar luaskan pengetahuan Anda seputar iPad melalui kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada webisode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.